Disclaimer, jika Anda tidak senang atau tidak setuju dengan video ini jangan komen kata-kata kasar, kalau ada salah informasi bilang aja, komen yang sopan, toksik tidak membuat Anda keren, terima kasih. Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku ingin buat satu video yang membahas gimana cara beli spot, berapa harganya, apa aturannya, kelebihan dan kekurangannya itu apa, kemudian berapa profit dalam beberapa hari. Intinya di video kali ini aku akan membahas tentang Canteen Seed, berdasarkan pendapat Galastis saja ya, kalau kalian tidak setuju kalian bisa komen di bawah. Mungkin beda spot, beda profit kalian bisa komen di bawah juga kalau kalian punya spot di sini. Kalau kalian pernah nonton video Galastis yang lama, Canteen Seed yang dulu itu pakai sistem kayak WL gitu, jadi pakai sistem gudang dan lain-lain, tapi sama juga jual spot. Sekarang sistemnya itu udah diganti, spot yang ada di sini itu pakai small lock, big lock, huge lock, ya gitu lah. Kalian juga bisa lihat di sini, jadi setiap spot itu ada beberapa vending, jadi kita belinya itu beberapa vending gitu lah ya. Pertama kali aku beli spot di sini itu tanggal 26 Mei 2023, awalnya itu cuma 3 vending ya, tapi sekarang itu udah jadi 5, jadi kalian sesuaikan aja lah dengan ketika kalian nonton videonya itu jadi berapa spot atau apa. Mungkin akan berubah-berubah, karena ini masih fresh banget ya. Cara untuk membeli spot yang ada di sini, itu kalian beli sama owner, owner dari World ini, dari Canteen Seed, itu adalah RRZ, channel Youtubenya R-E-A-R-Z-E-E, kalau tidak salah sih itu lah. Kalau kalian mau beli spot yang ada di sini, itu belinya sama owner Canteen Seed, atau mungkin ada admin dan lain-lain lah ya. Tapi yang pasti itu beli sama owner sih, kalau kalian mau beli punya orang lain, misalnya spotnya udah ada yang punya kan, kalau kalian mau beli mungkin ada perantara ownernya juga, jangan tanpa owner lah. Kalau kalian mau beli spot di sini, jangan tanpa owner ya, nanti kalian kena scam. Kalau beli spot tanpa owner, udah pasti di-remove lah ya. Kedepannya kalau udah pindah word dan lain-lain, ya kalian nggak dapat apa-apa sih. Mungkin spot kalian juga akan di-blockir, jadi nggak ada yang bisa beli juga, jadi percuma kalau kalian beli spot tanpa owner. Aku sangat sarankan belinya itu sama owner, aku ngomong sekali lagi, beli sama owner. Kalau kalian mau beli atau jual, kalian coba masuk ke Discord-nya juga, di sana itu ada kayak kategori lah, tempat jual beli spot. Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang harga. Harga yang ada di sini itu bervariasi, banyak banget harganya, aku nggak bisa bahas satu-satu, kalian bisa cek langsung aja ke word-nya di kantin sheet. Di sana itu lengkap. Aku juga nggak tahu apakah diskonnya itu tiap bulan ada atau tidak, atau hari tertentu saja. Intinya kalian harus memanfaatkan diskonnya. Ketika aku beli spot yang ada di sini, itu diskon 50%. Awalnya itu ada tiga jenis ya, ada yang farmable, ada yang RSP, ada yang SSP, tapi ketika aku buat video ini, itu udah dihapus sistem seperti itu, udah sama lah harusnya. Tapi ke depannya kalau ada perubahan lagi, kalian bisa langsung cek aja di Discord-nya, di Discord udah paling betul lah ya. Di sana itu juga ada minimal harganya, kalau kalian mau jual, jangan sembarangan jual, kalian harus baca aturan yang ada di Discord. Discord, awalnya aku beli spot yang ada di sini, itu spot yang RSP ya, karena aku pikir word-nya kan di-link dari buy RSP kan, jadi jualan item RSP harusnya lebih diuntungkan. Dan item-item yang RSP itu kan juga lebih banyak kan, jadi harusnya diuntungkan. Di sini tax atau pajaknya itu sebulan cuma 1 WL aja, bayarnya itu tiap tanggal 1, ini sangat diuntungkan untuk orang yang beli, karena murah ya taxnya. Kemudian mirip dengan blok mau juga kan, ini sisi positif yang dicontoh sebenarnya. Jadi kalau kalian punya banyak spot, ya nggak terbebani lah. Masalah pajak ini, saran aku kalian coba cek lagi di Discord, siapa tahu suatu saat akan berubah. Oke, pembahasan berikutnya, di sini aku akan bahas tentang aturan. Aturan bisa kalian baca di Discord Owner Kantin Seed. Kemudian, ya kalau kalian malas baca, di sini aku akan kasih lihat apa aturannya pada saat aku rekam video ini ya. Kedepannya kalau ada perubahan, coba cek lagi, jangan malas, ini aturannya. Peraturan spot, dilarang break, menghancurkan fanmu. Setelah hancur, tidak akan pernah bisa dipasang kembali. Dilarang remove, hapus akses on air dari log kamu, jika kamu melakukannya. Maka spot kamu akan hamus atau membayar denda 50% dari harga spot. Ide pembeli harus sudah terdaftar. Dilarang ganti desain apapun di spotmu. Dilarang pasang for sale sign di fan atau dimanapun. Dilarang mewarnai fan kamu. Dilarang pasang put apapun yang dapat membuat orang berjalan lambat. Contoh, air, lem, dan lain-lain. Dilarang pasang pintu, portal, del di spot kamu. Dilarang ganti log akun tanpa on air KANTIN SEED. Dilarang beli, jual spot tanpa midman on air admin. Dilarang, jual spot di bawah harga minimal, cek harga minimal di sini. Kamu tidak bisa menjual spot dengan gratis, stok fan harus kosong. Dilarang pasang apapun di display fan kalau kamu tidak mau jualan, contoh, dirt. Dilarang jual barang-barang untuk blok dan item selain seat di spot kamu. Kamu harus menjual barang sesuai dengan display. Semua spot termasuk. Membayarkan taks 1 volt tiap bulannya, tiap tanggal 1-2 volt akan dibuka. Wajib join di spot karena semua info ada di sana termasuk pindah volt. Tidak dapat pindah spot ID selalu sama tiap pindah volt. Break fending sengaja atau tidak sengaja denda 2DL, fan, 2 fan 4DL. Pindah spot dilakukan 1-2x bulan untuk menjaga volt tetap bersih. Pembayaran taks denda di volt, K-A-N-T-I-N-S-E-E-D-T-A-X. Refund spot hanya 20%. Penjualan spot dikenakan taks 30% harga jual. Ide door di atas fan adalah ide spotmu jadi jangan dilupakan. Digunakan untuk bayar taks denda, move volt info. Contoh chat langsung ke intinya. Bang, aku mau jual spot. Udah ada buyar, bang. Spot ini idenya salah. Contoh chat berbelit-belit. Bang, Z, Fox, On Air, tunggu direspon. Baru dikasih tahu tujuan manggilnya apa. Bila kamu melanggar RULES di atas, maka spot kamu akan auto-hangus tanpa kompromi. Bila kamu mau menjual spot, kamu dapat promosikan spot kamu di dalam volt dengan mempromosikan 1x setiap 60 detik. Jika kamu melakukan spam 2x dalam 60 detik, kamu akan didenda 1 diamond lock per 1 pelanggaran. Dan denda harus dibayar dalam waktu 24 jam. Yang mau aku ulangi di sini itu tentang item yang dijual di sini itu cuma seat. Jadi kalian nggak boleh jual block, nggak boleh jual baju, nggak boleh jual item lain selain seat. Beda dengan block mo. Kalau block mo itu boleh jual apa aja, boleh jual block, boleh jual seat, boleh jual baju, boleh jual apapun. Sedangkan di sini itu cuma khusus untuk seat. Kalau kalian mau jual block, bisa ke kantin block. Kalau mau jual seat, ke kantin seat. Mungkin biar dipisah gitu kali ya. Ya ini antara bagus dan tidak sih. Pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka. Kalian tipe yang mana, kalian suka atau tidak, coba komen di bawah. Kalau kalian mau beli spot di sini, saran aku jangan dijual sih. Mending kalian pertahankan sampai, ya sampai kalian puas lah. Kalian pakai sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Asalkan kalian ikuti aturan yang ada, ikuti cara mainnya. Harusnya aman-aman aja sih. Setiap kali pindah word, jangan sampai lupa. Kemudian, ya jangan aneh-aneh lah. Jangan jualan baju, jangan jualan block. Jangan sampai salah pasang harga. Ini nih, yang agak lucu sih. Belum pernah aku temukan di block mo, ada orang yang salah pasang harga. Kalau di sini, yang salah pasang harga itu banyak banget. Kayak mereka harusnya jual seatnya itu 7 per WL, tapi mereka jual 7 WL each. Ini tipe-tipe scam ya sebenarnya. Jadi, kalau mau beli seatnya ada di sini, itu juga harus hati-hati. Terkadang ini antara sengaja dan nggak sengaja sih. Susah dibilang juga. Harusnya orang yang ngescam kayak gini, yang salah pasang harga kayak gini, itu pasti kena denda. Kemudian bisa hilang spot mungkin. Kalian coba baca lagi lah aturannya. Sekarang aku akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kantin seat. Menurut aku ya, kalau kalian punya pendapat sendiri, komen aja di bawah. Atau kalian buat video sendiri, nggak usah nonton video ini. Kelebihan dari word ini, menurut aku itu bagusnya itu karena semuanya seat. Jadi, kalau kalian butuh seat, kalian bisa datang ke word ini. Nama word dan kegunaannya itu juga sama kan. Nama wordnya itu kantin seat. Ya, jualan seat. Jadi, sesuai aja sih. Kelebihan berikutnya, itu karena ini adalah word baru. Jadi, ownernya masih sering SB, masih sering dicek item-itemnya. Apakah ada yang ngetroll, apakah ada yang ngescam. Itu masih sering dicek untuk saat ini. Salah satu alasan kenapa aku mau beli spot di sini itu juga karena ada link dari BuyRSP. Selagi ada link dari BuyRSP, aku sangat merekomendasikan spot yang ada di sini. Kalau linknya udah nggak ada, mungkin ini akan jadi vending spot biasa aja sih. Yang cuma di SB tiap hari mungkin. Karena ini adalah vending spot yang baru. Masih didiskon sampai 50% pada saat aku buat video ini. Ya, ini juga salah satu hal yang bisa kita anggap kelebihan lah ya untuk orang yang beli kan. Jadi, spotnya itu jadi murah. Kalau masih ada kelebihan lainnya, kalian bisa komen di bawah. Kayaknya aku udah terlalu banyak memuji lah ya. Sekarang aku akan memulai. Apa kekurangan dari word ini? Menurut aku ya, kalau kalian nggak suka, komen aja di bawah. Kekurangan dari word ini. Yang pertama itu nama wordnya, kantin seat. Kalau kita lihat, ini memang normal-normal saja bagi orang Indonesia, kantin. Tapi kalau orang Inggris atau yang mereka pakai bahasa luar negeri. Ya, kalau kantin ya tulisannya pakai C sih. Bukan pakai K, kantin. Kantin, ya itulah. Kemudian dari segi nama word, itu bagus untuk Indonesia. Tapi di luar Indo kayaknya udah beda cerita lah ya. Susah diingat harusnya. Kemudian, karena word ini pakai sistem small lock, jadi nggak ada honors. Nggak ada, ya nggak ada honors harian kan di word ini. Yang berikutnya itu juga, karena ini masih baru. Masih banyak yang nggak ngerti, jadi masih ada kesalahan. Kayak ada yang jual block, ada yang jual baju. Yang harusnya nggak boleh, tapi ada yang jual. Ujung-ujungnya mereka hilang spot. Dan ujung-ujungnya, ya mereka nge-troll. Jatuh-jatuhnya ya kayak gitu lah. Kemudian, kalau kalian melakukan kesalahan, itu kalian bakalan hilang spot. Itu kelemahan juga kan. Kemudian, kalau kalian nggak bayar text di tanggal 1, vending spot kalian bakalan hilang. Nggak dianggap lagi. Kemudian, kalau kalian telat pindah spot, ketika ada pindah ke word baru, kalian telat, itu juga termasuk hilang spot. Kalau kalian telat pindah. Kalau kalian udah beli spot dan kalian mau jual, itu kalian kena 30% pajak dari harga jual. Kemudian, kalau kalian mau jual cepat di refund, itu juga dapatnya cuma 20%. Jadi, kalau kalian udah beli, agak susah kalau kalian mau jual. Jual rugi harusnya. Kalau kalian bisa jual untung, ya mungkin karena spot kalian bagus. Karena spot yang bagus sudah banyak diambil orang. Ya, otomatis sisa-sisa spot yang jauh sih. Aku nggak tahu apakah jauh masih bagus atau tidak. Kalian bisa komen di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan, bye-bye. Kalau kiri, kanan, atas, bawah kalian ada yang nge-troll, auto-rip sih.